Intro Selamat sore sodara, Kompas News Pekalongan kembali hadir menemani ruang informasi Anda. Sejumlah sorotan telah kami persiapkan, diantaranya Hari Pendidikan Nasional Mahasiswa Demo tuntut pendidikan gratis Saluran Induk Irigasi Bendung Pesantren Kletak Longsor Di segmen akhir kami akan mengajak Anda melihat seorang penari berkebutuhan khusus. Jadi pastikan Anda tetap bersama Kompas News Pekalongan selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Yuninda Handayani. Inilah Kompas News Pekalongan selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari Kota Pekalongan, sodara. Puluhan mahasiswa dari berbagai serikat mahasiswa yang ada di Pekalongan menggelar aksi demo di Monumen Juang 45 dalam rangka Hari Pendidikan Nasional Senin Siang. Mereka menuntut agar diperlakukan pendidikan gratis untuk seluruh tingkatan di Indonesia. Sebelum menggelar aksi, puluhan mahasiswa itu melakukan long march dari kampus Universitas Pekalongan yang berjarak sekitar 2 km dari lokasi aksi. Karena mereka berjalan kaki sambil mementangkan sepanduk, jalur pantura yang mereka lewati pun menjadi tersendat. Selain mengusung keranda yang sebagai simbol matinya pendidikan gratis di Indonesia, mereka bergantian melakukan orasi. Mereka menuntut agar diadakan pendidikan gratis atau murah di Indonesia. Karena pendidikan adalah hak seluruh rakyat. Tentu tanya gimana mas? Jelas kita lawan sistem kapitalisasi pendidikan, komprisialisasi pendidikan, kita lawan. Juga pendidikan gratis, primitif, gratis, nasionalisasikan aset-aset kita negara, bangun industrialisasi di bawah kontrol rakyat. Setelah menggelar aksinya, sekitar 1 jam, Masa pun kembali melakukan aksi jalan kaki ke DPRD setempat untuk menyampaikan aspirasinya. Awan Egus, Kompas TV, Pekalongan Lanang, pelajar kelas 12 sebuah sekolah menengah atas negeri di Brebes. Demi menyambung hidup keluarga, menggantikan ayahnya yang meninggal dunia sebagai tukang sapu pasar. Namun, jika ingin menjadi karyawan tetap tukang sapu, dirinya diminta membayar uang penghutan liar hingga 10 juta rupiah kepada Oknum PNS Pengelola Pasar. Lanang, warga Pasar Batang, Brebes. Seperti biasanya, menyapu komplek Pasar Brebes menggantikan ayahnya yang meninggal sebulan lalu karena sakit. Pekerjaan yang ia lakukan merupakan sambilan sembari menunggu kelulusan sekolah menengah atas. Dari pekerjaannya menggantikan sang ayah yang meninggal, berharap ketika lulus ia diangkat menjadi pegawai pasar. Namun, dirinya resah karena diberitahu sama tukang sapu wajib membayar 10 juta rupiah kepada Oknum PNS yang berposisi sebagai bendahara di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Brebes. Ini kalau gantinya namanya udah jenengan, takut nggak ada uang-uang licin seperti itu? Nggak, karena udah udah selesai semua. Udah selesai semua ya? Ya. Memang dulu ditawarinya sampai jutaan itu, Mas? Nggak. Adanya laporan ini, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Brebes mengaku masih melakukan penyelidikan terkait kasus yang dialami Lanang. Jika terbukti ada Oknum PNS yang meminta pungli, akan ia pindah dari posisinya. Ya, karena disebutkan kemarin ada seorang staff saya, ya akan saya tindak tegas. Terbukti maupun tidak, itu menyebutkan kegaduan. Sementara Bupati Brebes memastikan tidak ada pungli yang untuk menjadikan seorang menjadi tukang sapu. Bahkan ia menjanjikan Lanang akan menjadi tukang sapu serta mendapat pendidikan ke tingkat universitas. Sudah kami tindak lanjuti, artinya itu sebenarnya tidak ada ya di Kabupaten Brebes. Namun demikian, tetap kami lakukan pembinaan dan sanksi tegas agar ini semua tidak akan pernah terulang lagi kepada siapapun. Kasus Lanang mencuat ketika dirinya diminta Oknum PNS agar membayar 10 juta untuk menjadi tukang sapu. Lanang sudah bertemu Bupati Brebes agar masalah pungli segera dihapus. Ari Himawan Sarono, Kompas TV, Brebes Beralih ke dunia olahraga, sodara. Menjelang bergulirnya Indonesia Soccer Championship atau SCB, persiapan terus dilakukan oleh tim Laskar Kalong Persib Pekalongan. Tim Laskar Kalong terus melakukan uji coba pertandingan demi mematangkan kerangka tim TNT. Tim Laskar Kalong masih kurang koordinasi dan kompak di segala lini baik belakang, tengah, dan depan. Seperti pada pertandingan jelang SCB di Stadion Hugeng saat menjamu Cilegon United. Tim asuhan nasal Mustafa ini harus tunduk 0-2 dari tamunya setelah gol di menit ke-10 oleh sundulan Agus Salim dan menit ke-46 oleh sepakan keras Ridho Nurcahyo. Bahkan babak pertama, Persib Pekalongan nyaris tidak mendapatkan peluang yang membahayakan tim tamu. Umpan lambung dan pendek yang diterapkan Persib Pekalongan mampu ditahan oleh barisan pemain Cilegon United. Persib Pekalongan sendiri bergabung di grup 3 bersama Persib Solo, Persib Bangga Perubalingga, Persib Kakarawang, Persib Bas Banyumas, dan PSGC Ciamis. Pertandingan pertama Persib sendiri akan dimulai pada 7 Mei mendatang menjamu PSCE Cilacap di kota Pekalongan. Pelatih Persib Pekalongan, nasal Mustafa mengakui masih banyak kekurangan dalam timnya. Sehingga pada pertandingan uji coba harus mengakui keunggulan Cilegon United 0-2 di kandang sendiri. Menjelang pertandingan pertama Indonesia Soccer Championship atau SCB, 7 Mei mendatang dirinya akan menggenjot seluruh pemain agar kompak dan bermain bagus. Banyak sekali ya segala lini kita benahi terutama lini belakang itu sama depannya. Kita hari ini suple dari bola depan, gelandang-gelandang kita juga kalah semuanya. Segala lini kita kalah, kita punya waktu seminggu kita masih bisa berbaiki. Saya optimis ya untuk menatap melawan seminggu lagi, lawan Cilacap. Insya Allah kita benahi nanti kita evaluasi kesalahan-kesalahan yang ada dalam pertandingan ini. Tapi tadi kelihatannya kayak demam panggung gitu kan? Ya itulah, ya anak-anak demam panggung karena banyak pemain mudanya yang banyak. Kita persiapan minim, terus terang kita persiapan minim, kita baru seminggu. Kerangka ini berbentuk baru seminggu jadi saya masih memaklumi anak demam panggung. Yang kita masih meraba-raba mas ya, tadi ada pemain dua seleksi striker itu masih lagi datang tadi pagi ya. Kita coba, jadi belum padu lah dia keinginan apa striker dia belum tahu ya. Jadi belum ada intinya yang mana, belum dalam masih seminggu ini masih kita matangkan lagi. Terkait persiapan melawan es ya? Kita seminggu ini kita gejot ya, yang kelemahan kita ini kita benahi dalam waktu seminggu ini ya. Jadi dari lini belakang, lini depan, lini tengah, lini depan kita perbaiki dalam seminggu ini. Untuk Anda yang berada di Pekalongan dan sekitarnya, kini kami hadirkan jadwal sholat selengkapnya. Dimakan usia saluran irigasi longsor. Nantikan Kompas News Pekalongan selengkapnya setelah jadwal berikut ini.